Sampai jumpa di video selanjutnya 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 pemilu yang langsung umum bebas dan rahasia, sehingga dengan demikian pemilihan umum 2024 berkualitas. Kepala Kesbang Polda Kabupaten Nd mengajak seluruh masyarakat wajib pilih di Kabupaten Nd yang terdaftar dalam DPT untuk wajib ikut memilih di TPS masing-masing. Gebi Dala juga mengajak kepada generasi muda pemilih pemula untuk peduli kepada daerahnya dengan memilih wakil rakyat yang bisa membawa Kabupaten Nd lebih baik. RRI Enerovinus Vula melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI Nd. Perusahaan Umum Perum Badan Urusan Logistik Bulog Cabang Nd memastikan pembagian bantuan pangan beras dari pemerintah bagi keluarga penerima manfaat KPM di Kabupaten Nd akan disalurkan secepat mungkin. Laporan Suimam Kepala Kantor Perum Bulog Cabang Nd Raymond David Wuri kepada RRI selasa 9 Januari 2024 mengungkapkan untuk program bantuan beras pangan dari pemerintah yang dikucurkan sejak tahun 2023 akan diperpanjang tahun ini sampai dengan semester 1 bulan Juni 2024 mendatang. Dijelaskan untuk penyaluran pihaknya masih berkoordinasi dengan stakeholder terkait dalam hal ini dinas yang membidangi pangan dan perusahaan jasa angkutan kemudian baru bisa dibagikan. Kami upayakan secepat mungkin pada kesempatan pertama mungkin di awal-awal 2024 ini. Perkiraan juga untuk penyaluran bantuan pangan yang belum selesai di tahun 2023 itu mungkin dalam seminggu ini bisa kami selesaikan lepas itu baru kami bisa seluruhkan yang 2024. Dikatakan Raymond terkait jumlah KPM tahun ini pihaknya akan memverifikasi lagi untuk melihat KPM tersebut karena sumber datanya dari kementerian yang berbeda. Akan dilihat kembali apakah sama karena kan sumber datanya berbeda. Mungkin sama mungkin juga tidak tapi kita harus verifikasi lagi untuk melihat data tersebut. Ia melanjutkan dengan bantuan yang dikucurkan oleh pemerintah semoga bisa meringankan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan beras sehari-hari terutama keluarga penerima manfaat KPM yang tersebar di 21 kecamatan. Meskipun tidak terdampak langsung oleh erupsi gunung lewatubil laki-laki Desa Konga di Kecamatan Titehena Flores Timur mengambil inisiatif untuk membuka posko pengungsian bagi para korban erupsi. Laporan Ledy Badin Kepada Desa Konga, Kecamatan Titehena, Kabupaten Flores Timur, Alois Yuskung dalam wawancara dengan RRI mengungkapkan bahwa sejak terjadinya erupsi gunung lewatubil laki-laki banyak pengungsi dari Kecamatan Bulanggitang dan Kecamatan Ilebura yang mencari perlindungan di rumah warga dan area perkebunan di wilayah desa tersebut. Menurut Alois Yuskung, setelah rapat bersama para camat, kepala desa, BBBD, dan pemerintah daerah Kabupaten Flotim Desa Konga dipilih menjadi posko pengungsian karena tidak terdampak langsung oleh erupsi. Selain itu, desa Konga memiliki fasilitas seperti air minum dan MCK yang dapat membantu para pengungsi selama di tempat pengungsian. Awalnya itu kan memang kami mendengar berita atau himbawan dari pemerintah bahwa status gunung lewatubil laki-laki itu kan sudah bersepada. Dan ketika saya mendata banyak, ini data kami buat secara inisiatif. Banyak masyarakat dari desa Nobo, desa Duli Pali, Kecamatan Ilebura, Kecamatan dan juga desa tetangga ini, banyak pengungsi di kebun-kebun. Di wilayah kita, kadang di rumah masyarakat, ada yang juga di kebun, kemudian di rumah masyarakat, jadi mereka ini kita prihatin terhadap itu. Sehingga kami membuat pendataan di tiga desa bersama Ketua RT Bapak Dusung. Itu kami tahu sekitar 328 orang yang ada di sini. Ketika diinformasikan bahwa posko yang didirikan di Bulan Gitang, di Buru itu, karena abunya sudah terlalu banyak, maka tidak layak lagi. Tadi ini dikonfirmasi, masih oleh Pak Camat Ilebura, Camat Tengena. Kami bersepakat untuk menentukan titik. Kebetulan itu kita bertemu di desa Sikung ini. Alois Sikung juga menyoroti antusiasme warga desanya yang bersedia menjadi relawan di posko pengungsian ini. Pelayanan yang baik diberikan kepada para pengungsi dengan memperhatikan kebutuhan khusus kelompok rentan seperti ibu hamil, bayi, balita, hingga lansia. Jadi masyarakat juga, karena ada yang punya inisiatif bahwa sudah menerima di rumah. Daripada mereka terbeban di sana, mendingan kita buat posko supaya pelayanan lebih timing sampai kepada pemerintah dikira, BPPD bersama Dina Sosial, bersama Tim Tengena itu turun untuk bangun posko. Bersama masyarakat bangun. Nah setelah bangun posko, kita koordinasi, kita harapkan untuk masyarakat ini bisa tidak indah rumah, mereka turun. Setelah kita dua petang mati ini, sudah ada di dalam posko semua. Ada juga yang meminta bantuan dari, mungkin di desa tetangga perbatasan Sikung itu, bukan latar semua. Mereka juga meminta kami masuk ke sini. Jadi ada beberapa orang itu terlihat dari Bogenata, Adi Hukeng, Hukeng Jaya. Perangkat ini tetap persipasi, ada yang bantu, mendirikan tindak, kemudian menyiapkan fasilitas. Jadi semua fasilitasnya sudah lengkap, punya akses. Kesehatan juga ada, posko kesehatan ada juga dari perhimpunan guru untuk melayani pendidikan non-formal, pelatihan dan sebagainya di luar dari itu. Kepala Desa Konga berharap bahwa upaya yang dilakukan oleh pihaknya ini dapat membantu meringankan beban para pengungsi di posko pengungsian tersebut. RRI Ndl, Lady Badin melaporkan. Berdasarkan data yang dirilis asesmen nasional berbasis komputer ANBK tahun 2023, tingkat literasi di Kabupaten Lembata masih berada di zona merah. Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemkap Lembata melalui Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Lembata mengadakan program Lembata Ghost to School. Laporan Veranda Garus. Kepada RRI Kadis Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Lembata, Ansel Musola Asan mengatakan, data tersebut menjadi tugas besar bagi pemerintah Kabupaten Lembata. Menurutnya, dari pantauan pihaknya, perpustakaan di sekolah hanya menyediakan buku pelajaran dan jarang ditemui buku referensi lainnya. Sedangkan ketika asesmen nasional berbasis komputer, untuk menilai literasi, 74 persen di antaranya, berisikan soal-soal yang berasal dari pengetahuan umum atau buku referensi bukan dari buku pelajaran. Itu yang mengakibatkan kami berpikir bagaimana caranya berinvestasi untuk ke depan anak-anak kita ini bisa berliterasi dengan baik agar masa depan mereka lebih bagus. Anak-anak antusiasmen mereka sangat tinggi dan ini menjadi awal yang baik ke depannya seperti apa. Kita menciptakan situasi yang menyenangkan. Terus kita lakukan promosi-promosi kegiatan-kegiatan yang membuat masyarakat tempatan, khususnya generasi muda ini suka untuk membaca. Tapi memang itu tantangan tersendiri. Kita pikirkan bagaimana caranya agar masyarakat tempatan semakin suka membaca, khususnya membaca buku-buku cetak, bukan hanya di dalam, di the gadget atau di smartphone. Lanjutnya program ini telah dicanangkan sejak bulan Mei tahun 2023 lalu dan direspon baik oleh sekolah-sekolah yang ada di Lembata. Dari 200-an sekolah, 46 sekolah di antaranya telah menjalankan program tersebut. Anselmus menambahkan, berkat ketekunan Pemkap Lembata sejauh ini, banyak anak-anak yang mampu menulis maupun membaca dengan baik, bahkan beberapa di antaranya sudah bisa menulis di majalah dinding sekolah. Masing-masing sekolah dititipkan 100 buku bacaan oleh Pemkap Lembata setiap bulannya. Karena kita bukan hanya sekedar kita menitipkan buku di sana, tapi juga membuat sistemnya. Bekerjasama dengan sekolah untuk para guru mewajibkan, membuat tugas yang mereka harus bisa menyelesaikan tugas-tugasnya itu kalau mereka harus membaca buku-buku referensi yang tersedia di perpustakaan. Sehingga tingkat kunjungannya bagus dan dampaknya sudah mulai nampak sekarang. Nantinya, sebanyak 70-an ribu buku yang berada di perpustakaan di era Lembata akan disalurkan kepada sekolah-sekolah yang letaknya jauh dari kota. Buku referensi yang paling banyak diminati oleh para pelajar yakni tentang sosial budaya dan lingkungan hidup. Dia berharap melalui program ini, literasi di Kabupaten Lembata bisa lebih meningkat. RRI ND Ferrande Garus melaporkan. Memiliki pesona alam yang menapjubkan, bukit walobobo di Kabupaten Ngadar ramai dikunjungi wisatawan Dengan ketinggian sekitar 1.700 meter di atas permukaan laut, bukit walobobo menawarkan pemandangan luar biasa yang menjadikannya sebagai salah satu destinasi wisata alam terkenal di Kabupaten Ngadar. Selengkapnya, Feri Soho melaporkan. Salah satu destinasi wisata di Kabupaten Ngadar yang banyak dikunjungi wisatawan adalah pesona wisata negeri di atas awan bukit walobobo yang letaknya tidak jauh dari kota Bejawa. Bukit walobobo berada di desa Turekisa, Kecamatan Golewa Barat, telah menjadi tujuan wisata di Kabupaten Ngadar. Salah satu pilihan wisata yang bisa dinikmati diantaranya mountain walk atau menyusuri jalan setapak menuju puncak bukit. Sepanjang liburan Natal hingga awal tahun 2024, banyak warga mendatangi bukit walobobo atau yang lebih dikenal dengan negeri di atas awan untuk menikmati senja di atas bukit dengan balutan awan serta sentuhan hawa dingin yang tentu saja membuat betah para pengunjung untuk menghabiskan waktu menyaksikan panorama matahari terbenam pesona negeri di atas awan. Walobobo tidak hanya menarik bagi warga Kabupaten Ngadar, tetapi juga warga dari Kabupaten lainnya serta wisatawan asing yang penasaran dengan keindahan panorama alam dengan udara sejuknya. Pengunjung Bukit Walobobo Koril Romli kepada RRI menuturkan bahwa rasa penasarannya tentang keindahan negeri di atas awan bisa terobati. Walau kali ini cuaca mendung tidak dapat menghadirkan keindahan matahari terbenam, namun dirinya berharap suatu saat nanti dirinya akan kembali lagi dan bisa menyaksikan sunset di Bukit Walobobo. Koril juga berharap ke depan ditambahkan fasilitas yang lebih memadai lagi termasuk lingkungan yang selalu dibersihkan serta ketersediaan pengamanan bagi pengunjung demi mencegah terjadinya kecelakaan khususnya bagi anak-anak. Ya, satu mungkin karena penasaran, karena bagus juga di Bejawa ini. Kedua juga ya, mumpung tahun baru liburan ke sini. Soalan suasana juga sejuk, enak. View-nya juga bagus, view-nya. Bukit Walobobo masuk dalam Kebun Raya Walobobo yang menjadi pengawasan UPT Kebun Raya Walobobo, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ngada. Kawasan Walobobo telah ditetapkan pemerintah Kabupaten Ngada sebagai Kebun Raya daerah nomor 41 di Indonesia. RRI ND, Veriso melaporkan. Sekian Warta Berita Pagi hari ini. Mewakili kerabat kerja bertugas. Saya Femis Ror mengucapkan selamat pagi dan salam semangat. Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Berita RRI Indi. Terima kasih telah menonton!